Intro Informasi lainnya, studi kooperasi dalam rangka memperdalam materi Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalsel kepada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalsel Perseroda PT. Jamkridah Pansus 2 DPRD Kalsel kembali lakukan kunjungan, salah satunya ke PT. Jamkridah, Jawa Tibur Pansus 2 DPRD Kalsel terus mendalami materi rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalsel kepada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalimantan Selatan Perseroda PT. Jamkridah Salah satunya melakukan langkah proaktif dengan melakukan studi komparasi ke Jamkridah, Jawa Timur, Senin 15 Juli tadi kunjungan ini untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penggodokan Raperda dipimpin langsung Ketua Pansus 2M Yanni Helmi diikuti pihak PT. Jamkridah Kalsel dan sejumlah instansi terkait lainnya Paman Yanni menilai setelah menyimak peparan dari pihak PT. Jamkridah, Jawa Timur ada kesamaan antara di Kalsel dan di Jatim terkait kepemilikan saham Oleh karenanya harapannya, Perda ini dapat mengkaper dan relepan hingga jangka panjang paling tidak sampai 5 tahun mendatang untuk memastikan keberlangsungan roda perekonomian Ada hal yang menarik daripada pertemuan hari ini dari kemarin kita kunjungan ke Bali ada juga hal-hal yang berbeda dan kita mencoba untuk menyerap yang paling bagus yang mana Kalau di Jawa Timur itu penyertaan modal itu melibatkan kabupaten kota sebalik, tetapi sebaliknya Jamkridah, Jawa Timur itu pemegang saham utamanya tetap dipegang oleh Pempro hanya sekitar 1% yang ada penyertaan modal dari kooperasi karyawan Pemdanya sendiri artinya secara kesamaan bersama dengan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan juga penyertaan modal itu dari Pempro Kassel dan hanya sekitar 2% dari kooperasi dari Pempro Kassel Nah yang menarik itu terkait juga dalam hal Jamkridah Jawa Timur ini mitra yang sangat berminta sangat bagus sekali dengan PT Bank Jatim semua kredit-kredit bisa diarahkan langsung ke Jamkridah Jatim Direktur Utama PT Jamkridah Suyanto berharap Raperda ini segera selesai dan direalisasikan Kita bisa segera direalisasikan karena gering rasio kita itu memang sudah habis ya sudah habis dengan besarnya yang harus kita jamin jadi dengan adanya kunjungan ke Jamkridah Jawa Timur ini seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua Pansos ya Pak Maniani bahwa yang membedakan yang berbeda dengan di Kalimantan Selatan itu ada hubungan yang baik hubungan kemitraan antara bank daerah yaitu bank Jawa Timur ya bahkan secara host to host dan baik produktif maupun konsumtif itu langsung ya disalurkan ya sesuai dengan kapasitas gering rasio di Jamkridah Jawa Timur demikian juga untuk proyek-proyek di provinsi maupun di kabupaten kota Tim Liputan Banjar TV Terima kasih telah menonton see ya Terima kasih.